Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Hi Sherrys Kali ini aku mau ajak kalian Untuk bikin tumis kangkung saus tiram Spesial karena Kita akan gunakan kangkung organik Hasil panen aku di rumah Dan juga ada satu bahan rahasia yang bikin Tumis kangkung ini beneran Spesial banget beda dari yang lainnya Nah, kalau teman-teman mau tau Gimana caranya, pastikan untuk Tonton video ini sampai selesai Dan juga disini aku akan Kasih tips dan trik untuk Membuat cah kangkung atau Tumis kangkung saus tiram Yang warna kangkungnya itu masih Seger hijau cantik kayak gini So, yuk merapat Kita bikin sama-sama Disini aku udah habis panen Kangkung organik yang aku tanam Sendiri di rumah, seger-seger banget Ini Masya Allah banyak banget hasilnya Disini kangkung yang aku gunakan Itu yang udah agak tua ya Karena yang muda udah aku panen Sebelumnya, dan ini berhubung Masih ada, jadi yaudah kita masak aja Nah, biasanya Ini aku potong-potong seperti ini Boleh misalkan teman-teman Mau utuhan aja Tapi mungkin akan terlalu panjang ya Kalau dimakan, jadi Aku sarankan dipotong-potong aja Serta, kalau untuk batang yang besar Biasanya akan aku bagi Atau aku bela jadi dua Supaya memastikan Bener-bener bersih Nanti ketika kita bilas lagi Menggunakan air Nah, ini Masya Allah Beneran seger banget Cantik-cantik banget Kangkungnya Contoh batang kangkung Yang besar itu seperti ini ya Teman-teman Kita bela bagian tengahnya Dan karena kita gunakan Kangkung yang cuk tua Jadi, ini adalah Salah satu tips dan trik Untuk membuat Tumis kangkung Yang warnanya itu Masih tetap cantik Hijaunya Seger Itu Untuk batangnya yang besar Seperti ini Harus kita bela jadi dua Supaya ketika kita masak nanti Nggak perlu terlalu lama Tapi kita masih dapatkan Tekstur crunchy Nggak lembek Nggak juga keras gitu ya Untuk bagian batang Kangkungnya Nah, kita akan Selesaikan aja semuanya Kalau udah Ini bisa dicuci bersih Sekali lagi Dan siap Untuk kita gunakan Sekarang Kita akan Masukkan minyak goreng Secukupnya aja Kedalam wajan Dan kita panaskan dulu Setelah itu Tumis bawang putih Yang sudah di-slice tipis Boleh juga di-chop Tapi kalau aku Sukanya Supaya lebih cepat juga Ini aku slice aja Kemudian Masukkan juga Bawang merah Yang sudah di-slice Seperti ini Well, untuk jumlahnya Tentu teman-teman Bisa sesuaikan Dengan jumlah kangkung Yang teman-teman Akan masak Nah, disini Kita akan tumis Bawang putih Dan bawang merahnya Sampai sedikit layu Aja seperti ini Kemudian kita masukkan Terasi bakar Kenapa harus dibakar? Supaya aroma Dan juga cita rasanya Itu makin keluar Gitu Sedep gitu ya Teman-teman Nah, kita tumis aja Sebentar Seperti ini Jangan terlalu lama Jangan sampai bawangnya Kecoklatan Setelah itu Kita akan masukkan Ebi kering Jadi ini tips juga Untuk membuat Tumis kangkung Atau cak kangkung Saus tiram Yang rasanya Sedep banget Tapi beda Dari yang lainnya Nah, kita tumis sebentar Sampai Ebinya itu Sedikit kering ya Dan ini dia Dan ini dia Bahan rahasia Nah, disini Proses yang penting juga Untuk membuat Tumis kangkung Yang warnanya itu Masih hijau cantik Dan seger Ya itu Biarkan airnya sampai mendidih Sembari itu Kita akan seasoning Dengan lada bubuk Garam Kaldu bubuk Dan juga gula pasir Untuk seasoningnya Super duper simple Tapi ini seriusan Bakalan enak banget Jangan lupa Masukkan juga Saus tiram ya Nah, ini Akan kita Masak kembali Sampai tercampur Merata Dan airnya Mendidih Pastikan airnya Sampai benar-benar Mendidih Jadi udah pasti Benar-benar Panas ya Teman-teman Karena ini adalah Salah satu Trick juga Kemudian Kalau udah mendidih Seperti ini Baru kita masukkan Kangkung yang sudah Kita bilas lagi Menggunakan air bersih Dan Tips atau trick Yang ketiga Berarti ya Gunakan api kompor Yang paling besar Teman-teman Karena kita Hanya akan memasak Sebentar aja Untuk mematangkan Kangkungnya Jadi Kalau kangkung udah masuk Tinggal kita Aduk balik Seperti ini Pastikan semuanya Bagian batang Ataupun bagian daun Kangkungnya Itu terendam oleh Air yang sudah mendidih Tadi Kemudian Tinggal kita Masak aja Sebentar Dan udah tampak layu Setelah itu Yang terakhir Masukkan Irisan cabai rawit merah Boleh di skip Kalau gak suka pedas Kalau suka pedas Boleh ditambahkan lagi Dan Udah deh Tinggal masak Sebentar lagi Sampai airnya mendidih Ini udah siap Untuk kita Plating ya Jangan Ditinggal-tinggal Pokoknya Langsung aja Kita plating sekarang Masya Allah Masya Allah Untuk bikinnya itu Super duper Simple Cepet Tapi hasilnya Seriusan Ini enak banget Pasti anggota keluarga Bakalan suka Selain karena kangkung Yang kita gunakan adalah Kangkung organik Hasil panen di rumah sendiri Bikinnya super duper Cepet Bahannya Simple Rasanya Gurih banget Dengan bahan Rahasia Yang kita gunakan Bikin Cak kangkung Atau tumis kangkung Saus siram kita ini Beda Daripada yang lain Lebih enak Daripada yang ada Di restoran So ini dia Hasilnya Teman-teman bisa Nikmati Bersama anggota keluarga Dijamin Bakalan pada Nagih deh Bakalan langsung Tandu ya Bahasanya Tandu nasi Lagi Lagi Dan lagi Pokoknya Jangan skip Untuk gunakan Highlight secret Ingredients kita Yaitu Tempes tengah busuknya Dan sekarang Yuk kita akan Cobain Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini warnanya Masih cantik banget ya Tumis kangkungnya Masih seger Hijaunya Cantik banget Aromanya juga gurih Masya Allah Enak banget Teman-teman Seriusan gurih Ada manis Ada asin Pokoknya ini Balance banget Teman-teman Harus cobain ya Di rumah Selamat mencoba Semoga teman-teman Suka Dan bisa dipraktekkan Dengan mudah Di rumah Dan kalau teman-teman Pengen tahu Gimana cara Menanam sayuran Organik di rumah Dengan bahan-bahan Yang sederhana Yang ada aja Boleh komen Di kolom komentar Dan insya Allah Kalau memang Banyak peminatnya Aku bikinin videonya Oke So ini dia video kita Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Udah nonton video ini Sampai selesai Dan terima kasih Atas dukungan teman-teman Yang udah like Comment Share And subscribe Juga Karena itu Berharga banget Buat aku So see you on my next video Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Mohon maaf apabila Ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sherry